Hai cuman yang kita akan cari data popping kita akan coba aplikasikan clear 2080 HS produk dari atau gole ini pakai mode tanpa flash off jadi saya sudah siapkan dua panel karena clearnya enggak cukup ya kemungkinan untuk dua panel itu sisa sedikit sudah saya siapkan panel di kita pakai mode kedua panel ini tanpa flash of semua cuman tekniknya nanti kita buat beda kalau temen temen pengen ngikuti TDS mode aplikasinya silahkan buka di link yang saya tentukan di kolom deskripsi dan hasilnya pun real itu apa adanya enggak ada popping hasil clearnya seperti itu glowingnya oke jadi ceritanya begini hasil tembakan saya di video kemarin itu wah aku dibully habis-habisan teman lor karena ada bagian yang bubur atau jeruannya terlalu timbul ya ya sebenarnya masih bisa ditolong dengan mungkin satu flokut tapi kalau flokut ya kelamaan yang keduanya bisa ditolong dengan poles hanya pada bagian tersebut di buli habis-habisan oleh teman-teman di grup tentang video itu jadi mungkin di area situ kemarin kita nembaknya jaraknya kurang deket dan nggak ngikuti dengan kontur pada media medianya karena pedianya kan panelnya lekukannya ya naik turun naik turun istilah katanya kan seperti itu Oke jadi mungkin itu nanti ada hubungannya dengan slide video yang tadi saya tampilkan di depan tentang bahan yang nipis hanya kita aplikasikan uji coba pada dua panel itu sepertinya materinya ada kaitannya dengan yang tema akan saya bahas yaitu tentang bagaimana aplikasi cat candy setelah saya ulang-ulang video saya dan saya amati ternyata kesalahan saya sudah terjawab ya Jadi pada posisi area yang bubur kemarin ternyata tembakan saya beleset alias tembakannya miring harusnya disitu tetap vertikal horizontal terus rapet pergerakan lengan saya kurang maju pada area area tersebut jadi enggak cukup pergelangan yang miring harusnya badan dengan lengan itu ikut maju ke area tersebut ya jadi mendapatkan apa itu tembakan yang vertikal horizontal dan juga ini tentang memori atau maskel memori kalau pabrikan kan robotkan memorinya patent ya jadi semisal tepeng dengan kontur terus seperti ini programnya seperti itu jadi patent dia akan mengikuti program yang sudah ditanam kalau kita maskel memori nya itu kan berubah-berubah kalau mungkin pagi sarapannya kurang sip terus kopinya kurang kental rokoknya ya kurang joshkan maskel memori nya ya kadang-kadang berantakan mungkin maskel memori saya untuk firing PCX itu masih kebawah dengan firing belakangnya nmeg ya kalau firing nya nmeg kan flat terus bit itu juga flat tapi kalau sudah kena PC konturnya emang naik turun dan kepikiran lagi klirnya enggak cukup karena klirnya hanya saya prediksi cukup untuk dua panel kan kita hanya cari data popping jadi ketika aplikasi ini di otak saya kepikirannya wah ini nanti klirnya enggak cukup klirnya enggak cukup klirnya enggak cukup oke ada yang tanya kemarin Mas kenapa lalu kok malah cara cara cari popping terus data popping ini bagaimana ya ini sebagai acuan aja kalau untuk tujuan tembak tukang tembak ini kan pengen hasil yang flat clear itu pasti ya tapi kalau kita sudah banyak data tentang popping untuk mencari flat clear itu urusan gampang yang penting kenali dulu karakter bahannya seperti apa baru nanti kita ujung-ujungnya tetap finishingnya ya ke itu flat clear intinya seperti itu apakah kita mau kecolongan dengan clear yang tembak basah langsung tebel flat bayangannya ternyata setelah kering popping kan justru malah kerugian besar kan kalau sudah popping parah ya mau enggak mau tetep tumpuk lagi dengan cat lor enggak bisa ditolong kalau popping parah seperti firingnya si Satria kemarin ya yang sampai halnya dengan tujuh lapis popping parah ya masih nggak bisa ditolong ya tetap kita tumpuk lagi dengan cat mulai dari proses awal lagi Oke saya akan sedikit cerita jadi sebelum aplikasi cat candy tune bagaimana ada yang tanya kemarin Mas aplikasi cat candy tune gimana Mas supaya hasilnya enggak belang-belonteng terus semisal sudah umur 6 bulan ke atas apalagi kalau catnya NC ya 6 bulan itu kan sudah pudar kalau kena sinar matahari terus menerus-menerus belangnya itu kok belang nggak rata belang-belonteng ya itu mungkin ada kesalahan pada aplikasi makanya kita bahas di video kali ini Oke saya akan sedikit cerita dibalik panel yang kemarin kita kerjakan panel PCI kemarin itu bekas senetan saya kalau enggak salah tiga tahun yang lalu kondisinya masih bening masih bagus jadi langsung saya kesek aja dengan 6 plus grid 600 enggak saya apa-apakan enggak saya epoxy tujuannya Kenapa ya memang saya mengurangi pengen mengurangi absorb clear yang banyak ya kalau kita epoxy kalau ke epoxy nya keringnya enggak total tuntas keras itu malah justru akan mengembangkan absorb clear yang banyak jadi clear coat yang ada yang kondisinya masih bagus saya gunakan sebagai dasaran langsung saya tembak dengan warna dasar hitam catnya cat piu ini akan lebih mempercepat proses terus absorb clear-nya tentunya akan lebih sedikit misalkan pakai cat NC untuk warna hitamnya jangan nanti pengaruhnya pada clear yang akan kita aplikasikan di atasnya tentunya clear-nya akan lembek ditekan kuku meskipun umurnya sudah dua atau tiga minggu ini menjawab yang sering tanya Mas kenapa kok clear-nya enggak mau keras ditekan kuku setelah umur dua tiga minggu mungkin ini salah satu faktor penyebabnya juga cara ini jangan dicontoh jika teman-teman enggak tahu riwayat dari bahan clear yang sebelumnya tapi kalau sudah tahu dengan riwayat clear yang kita gunakan dulu apa terus clear coat-nya kerasnya tingkat kekerasannya bagaimana setelah umur tiga tahun tentunya ya berani aja epoksi kita juga menggunakan tapi hanya pada bagian yang terdapat tempulan pada bagian sepak bor depan kalau lainnya aman selanjutnya kita aplikasikan cat candy tune diatasnya nah ketika aplikasi ini kita mengerjakan dua set motor yang berbeda satu efeking warnanya mintanya merah yang ditunduk dan yang satunya yang kita kerjakan ini PCX untuk warna candy tune ini sesuai juga dengan tema ya ada beberapa teman-teman yang request mas aplikasi warna candy tune seperti apa sebenarnya saya juga masih belajar tentang aplikasi warna candy tune tapi setelah saya lakukan apa ya berdasarkan pengalaman saya yang sudah ngoyot di bengkel ternyata warna candy tune itu ya wes warna sing yor susah-susahnya lah intinya aku pun juga masih belajar ada beberapa hal yang perlu kita siapkan untuk aplikasi warna candy tune itu mulai dari dasaran yang kudu-kudu benar siap yang kita maksud dengan siap misalkan kita pakai dasaran warna silver untuk candy tune nya ya memang warna silvernya harus rata rapi terus keringnya ideal kalau keringnya enggak ideal terus semprotannya belang-belang itu pengaruhnya ya nanti di warna candy tune juga akan bisa mengalibatkan gosong-gosong terus partikelnya ya juga harus rapi le partikelnya enggak ngepure enggak rata yo cat candy tune nya ya enggak akan kelihatan gurih tapi malah akan kelihatan kucam gitu ini yang dimaksud dengan dasaran kudu meski siap jadi cat candy tune mulai dari awal proses kita memang harus benar-benar disiplin ketika aplikasi cat dasar terutama warna dasar silver yang masuk ke proses aplikasi yang perlu kita siapkan setelah warna dasar adalah tentang cat candy tune nya sendiri jadi tinta usahakan atau cat candy tune nya ini kita ngoplos yang banyak sekalian yang kita campur dengan tinder ini sekalian yang banyak jangan sampai kita ngoplos di tengah jalan karena sedikit mixing ratio yang enggak bersama itu juga akan menyebabkan cat nya enggak akan bisa persis sama atau belang terus ketika aplikasi jangan ada kepikiran bahwa nanti cat nya akan kurang makanya persiapan yang lebih misalkan satu panel ini kita habis anggaplah 200 ml campuran ya setidaknya kita siapkan 300 atau 400 malah bagus karena sedikit mengganjal pikiran kita bahwa nanti takut cat nya kurang itu juga akan mempengaruhi dari tembakan yang kita aplikasikan karena ini kembali lagi ke masker memori ya seperti halnya tadi proses clearcode jadi semisal sudah masuk aplikasi warna candy tune sudah semisal kita sudah tarik trigger jangan sampai berhenti di tengah jalan kuncinya disitu tembak aja loss sampai dengan selesai jangan sampai kepikiran cat nya kurang ini karena warna-warna yang teknikal yang apa ya istilahnya sistematis jadi sedikit bleset atau berdiri di tengah jalan akibatnya fatal warnanya warna transparan selanjutnya masuk kepada teknik aplikasi cat candy tune sebenarnya ini kembali belajar mengenal teknik dasar pengecatannya yang paling bahagia itu kan mulai atau dari di overlap dan ritme terutama pada overlap jadi overlap kita yang memang harus dituntut rapi sederhana seperti kita ngecat tembok pakai roll nah kalau kita pengen belajar rapi belajar dulu ngecat tembok pakai roll kalau roll kita meloncat-loncat sepasi persepasi tentunya ya catnya juga ketebalannya akan melang belontang apalagi yang loncat-loncat tentunya ya sangat fatal banget ya mungkin kalau kita bilang nutup jadi setelah di clear ya jadi tapi akan sangat kelihatan antara overlap yang rapi dan enggak itu setelah catnya mudah ya mungkin bisa enam bulan atau satu tahun kalau cat NC paling enam bulan atau kalau sering jemur ya tentunya belang-belangnya akan ngeblok ngeblok atau mula-mula itu berarti overlap kita yang kurang rapi selanjutnya jika menemui media yang seperti gambar ema seperti video dengan kontur yang aneh seperti gini usahakan pada bagian yang pinggir-pinggir kita dulukan dan setelan sepregan jangan diubah karena nanti juga akan berpengaruh pada media yang ketemu yang sudah datar jadi kalau medianya sempit kecil-kecil ya berarti kita main triggernya tarik kulur-tari kulur seperti ya kayak mancing kulut lah itu pada area yang pinggir-pinggiran tapi kalau sudah menemukan media yang memang harus trigger jangan dilepas ya hajar loss yang penting overlapnya rapi jangan sampai berhenti di tengah area yang datar itu karena akibatnya akan sangat patah tentang sepregan istilah kata jangan sampai terpaku dengan pattern yang meski harus lebar ya kuncinya tetap ada pada overlap yang rapi misalkan sepasi kita anggap lah naiknya 15 cm ya kita konsisten di 15 cm semisal naiknya 20 cm ya kita konsisten 20 cm jadi jangan habis 20 cm 10 cm terus 15 cm nah tentunya akan belang-belang kalau untuk spek sepregan saya seneng sing mode kayak gini center core kelihatannya ini sepregan nya lebar tapi sebenarnya samping di samping ini tipis jadi tipisnya ini masih bisa menutupi dari mungkin overlap kita yang kurang rapi tapi semisal sepregan sepertinya tidak selebar ini ya kuncinya juga tetap ada overlap yang penting overlapnya rapi dan consistent tentunya hasilnya juga akan minim untuk belang-belang tank oke dan media tadi selanjutnya saya clear jadi untuk dua panel tadi beda clear di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan clear yang saya gunakan di panel yang lainnya kita memakai clear 41 ms4100 nya nikon aplikasi ya sama seperti biasanya dan pada motor Jupiter and make nya kita nggak bisa melihat hasilnya karena clear nya clear dope jadinya untuk hasil rata dan enggak nya ini partikelnya bisa muncul atau enggak kalau clear dope kan susah dilihatkan tapi sedikit belang-belang pada cat candy tune nya tentunya kalau sudah di clear dope ya hasilnya pun juga akan gosong-gosong juga tapi sayangnya videonya enggak sempat saya shoot karena siang langsung diambil saya lupa nge-shoot untuk firing dari motor Jupiter and make nya atau nanti kapan-kapan aja kita praktek aplikasi warna candy tune untuk menghindari belang-belong tank itu seperti apa saya juga masih belajar semoga-moga video ini bermanfaat kunci sederhananya atau paling mudahnya istilah katanya sebelum aplikasi cat candy tune itu ya lepaskan semua beban terutama beban hutang pihutang beban kredit dan tanggungan terus tekanan itu minimalisir tekanan dari istri ya sehingga bojone cerewet kalau menang sehingga yang punya pacar ya pacarnya dibilangi marahnya ditunda dulu supaya kita nembaknya bisa lebih fokus lebih konsisten karena yang kita musuh atau kita lawan adalah pabrian yang memori ini sudah tertanam dan terprogram jadi sedikit kacau pada memori kita sebagai penembak ya wes kacau juga tembakan ini ini hasil akhir yang sedikit yang bisa saya shoot dan nanti kita coba akan bahas warna ini ini bukan warna candy tune tapi ini warna tintingan kita coba ngoplos kemarin redmica kita bahas di video selanjutnya oke sekian dari saya mudah-mudahan enggak ada manfaatnya sampai ketemu dengan video selanjutnya cacau ay터 ayat ayah ay Pray ay 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 ay